Baik, terima kasih. Ijin Bapak dari media, silakan. Sudah ya, sudah semua. Sudah ya, sudah siap. Oke, yang sehormati kawan-kawan media, baik yang hadir di sini langsung maupun yang hadir secara virtual dari Jakarta. Pada hari ini dilakukan jumpa pers oleh Bapak Ketua Umum PBSI berkaitan dengan Rencana Pelaksanaan Indonesia Badminton Festival 2021 yang akan diselenggarakan pada bulan November ini di Provinsi Bali. Kami barusan melakukan rapat koordinasi teknis. Dan untuk itu perlu disampaikan kepada publik, baik untuk masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, maupun juga masyarakat dunia karena acara ini akan melibatkan 38 negara. Jadi, sangat perlu ada informasi yang berkaitan dengan kesiapan dan khususnya dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Karena itu, saya mempersilahkan Bapak Ketua Umum PBSI untuk menyampaikan materi yang akan perlu disampaikan kepada para media. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang kami hormati bersama-sama dengan saya ada Pak Gubernur Bali, kemudian Pak Kapolda, dan Pangdam Udayana di sini. Bersama-sama dengan seluruh jajaran, baik jajaran pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, maupun Kodam Udayana. Kami juga didampingi oleh teman-teman dari PBSI. Teman-teman sekalian, kita sudah sama-sama tahu setelah 19 tahun, Piala Thomas akhirnya dengan perjuangan kita semua, bukan hanya perjuangannya atlet, official, atau PBSI, tetapi juga ada harapan dan doa dari seluruh rakyat Republik Indonesia, kita berhasil membawa kembali Piala Thomas itu. Dan ini memberikan gambaran bahwasannya kita telah berhasil menempatkan atlet-atlet kita pada level berikutnya di dalam percaturan olahraga dunia, dalam hal ini, setidaknya dalam hal bulu tangkis. Nah, para atlet kita tetap melanjutkan pertandingan setelah Thomas dan Uber Cup, yaitu antara lain Denmark Open, kemudian France Open, dan kemudian ada beberapa pertandingan-pertandingan lainnya sebelum kembali ke tanah air. Nah, membuat gerakan kita menjadi paripurna, kita tidak saja ingin menunjukkan kepada dunia bahwasannya kita berhasil membina atlet-atlet kelas dunia, tetapi juga kita akan menyelenggarakan festival olahraga, turnamen olahraga kelas dunia yang akan kita laksanakan sebentar lagi di Bali. Nah, ada pun turnamen bulu tangkis internasional yang akan kita gelar tersebut dibundling dengan paket yang kita sebut Indonesian Badminton Festival, yang akan terdiri dari tiga kegiatan, yang pertama adalah Daihatsu Indonesia Master, yang ini merupakan upgrade, sebelumnya adalah World Tour Super Series 500, menjadi World Tour Super 750, yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 November, kemudian yang kedua adalah SimInvest Indonesia Open, yang merupakan World Tour Super Seribu, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 28 November, dan kemudian yang ketiga adalah HSBC, BWF World Tour Finals 2021, yang merupakan prime to prime, yang merupakan puncak dari ajang internasional di bidang bulu tangkis, dan akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 5 Desember 2021. Kami sangat bangga untuk mengumumkan hal ini, pertama karena ini menupakan penutup dari upaya kita dalam bidang bulu tangkis ini, memberikan prestasi tidak saja pada atletnya, tetapi juga pada penyelenggaran tournament internasional. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah Republik Indonesia, di mana seluruh kementerian dan lembaga secara aktif berkoordinasi kami, dan memberikan dukungannya, seluruhnya, mulai dari Kementerian Maritim Investasi, kemudian Perhubungan Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kepolisian Republik Indonesia, TNI, dan kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, termasuk pihak dari AP1. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi Bali yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaran acara ini dari awal. Teman-teman yang saya hormati, penyelenggaraan tiga event besar ini merupakan bagian penting, karena ini adalah pesta terbesar bulu tangkis yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Indonesia adalah pemegang tradisi kuat dalam bulu tangkis, dan terakhir kali event yang besar seperti ini pernah diselenggarakan di tahun 1996. Tadi telah kami sampaikan Grand Prix, bulu tangkis, badminton Grand Prix di 1996 juga di Bali. Jadi kalau Thomas itu 19 tahun kemudian kembali ke Indonesia, maka penyelenggaran event besar ini setelah 25 tahun juga kita selenggarakan di Indonesia. Nah perlu kami sampaikan kalau yang Indonesia Master dan Indonesia Open itu pesertanya dari 26 negara, dan ini adalah 32 peserta terbaik dunia berdasarkan rankingnya, maka pada BWF World Tour Finals pesertanya itu adalah 8 terbaik dunia. Jadi ini adalah puncaknya. Dan kita akan membuktikan bahwasannya kita bukan hanya sukses di dalam membina para atletnya, tetapi juga sukses untuk penyelenggaran internasional. Sekaligus kami mendorong agar event ini masyarakat dunia bisa kembali datang dan melihat keindahan pariwisata di tanah air, khususnya di Provinsi Bali. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Kami kembalikan kepada Pak Gubernur. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PBSI yang telah memilih Bali sebagai tempat pelaksanaan Indonesia Badminton Festival. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan mendukung penuh segala kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan agar pelaksanaan pertandingan berjalan lancar, aman, dan sukses. Yang kedua, saat ini Bali cukup kondusif sebagai tempat pelaksanaan kejuaraan dunia bulu tangkis karena perkembangan COVID-19 sudah cukup baik, melandai dan mulai stabil pada pencapaian angka yang baik. Pertanggal 28 Oktober 2021, kasus baru harian COVID-19 terus menurun dan stabil di angka 2 digit, kemarin mencapai 24 orang dan selalu kurang dari 50 orang. Jumlah yang sembuh lebih tinggi dari kasus baru, kemarin mencapai 50 orang. Jumlah kesembuhan secara kumulatif mencapai lebih dari 96 persen. Jumlah yang meninggal hari kemarin tidak ada, pastungkara 0, juga beberapa hari sebelumnya. Kemudian jumlah kasus aktif terus menurun secara konsisten mencapai 325 orang. Tapi yang di rumah sakit sekitar 130, sisanya di isolasi terpusat. Kemudian yang penting sekali juga disampaikan adalah pencapaian vaksinasi sudah tinggi, vaksinasi suntik ke-1 mencapai lebih dari 100 persen, dan vaksinasi suntik ke-2 mencapai lebih dari 85 persen. Jadi sudah tinggi pencapaiannya. Pelaksanaan protokol kesehatan di Bali berjalan dengan baik. Saya memantau di semua wilayah Bali sampai ke kampung-kampung, saya turun ke kabupaten-kabupaten, protokol kesehatannya berjalan dengan baik. Kemudian yang perlu saya sampaikan, penyelenggaran Indonesia Badminton Festival 2021, kita harapkan berjalan lancar, aman, dan sukses, serta tidak menjadi munculnya kasus baru COVID-19. Keberhasilan penyelenggaran acara ini akan membangun citra dan kepercayaan masyarakat dunia, bahwa Indonesia dan terutama Bali mampu mengelola event internasional dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Keberhasilan ini akan menjadi momentum dimulainya pemulihan pariwisata dan bangkitnya kembali perekonomian Bali. Astung Karet. Terakhir, selain itu, keberhasilan penyelenggaran acara ini akan menjadi ujian bagi pemerintah provinsi Bali dalam mengelola pandemi COVID-19, mengingat Bali akan menjadi tempat pelaksanaan pertemuan internasional Presidensi G20 tahun 2022 yang akan diikuti oleh 39 negara. Jadi, buat kami ini satu penghargaan, segaligus juga tantangan untuk menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat dunia. Saya kira itu dari saya, Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda juga sudah menyiapkan komitmennya untuk mendukung penuh penyelenggaran acaranya agar berjalan dengan lancar. Saya kira itu, silakan kalau ada yang mau ditanya, sebut nama dan asal media. Terima kasih, Pak Sosyastu. Saya Cok dari Kompas. Selamat siang, Pak Limah. Pak Kapolda. Pada Bapak Ketua Umum PBSI sendiri, Pak, ini kan atas kita sedang bertanding di Friends Open, Pak ya. Nah, artinya sementara waktunya sendiri kan itu mepet, karena serisnya dekat-dekat semua, Pak. Artinya bagi mereka, apakah ada waktu cukup untuk mereka recovery paska mereka bertanding sekarang di Friends Open sampai kemudian akan kembali ke Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, Pak, mengenai penyelenggaraan nanti, apa bisa dijelaskan, nanti tempatnya akan di mana sih, Pak? Nggak saya tempat yang representatif untuk penyelenggaraan kejaraan terasional ini, karena lebih dari, mungkin 30 negara lebih, Pak ya, 36 negara yang akan hadir, dan itu membutuhkan tempat yang baik bagi peserta pemainnya sendiri, maupun bagi ofisial dan timnya mereka sendiri, Pak. Kemudian kepada Pak Gubernur, asal karya Bali sudah semakin landai, Pak. Tapi kemarin saya juga sempat kontak dengan Pak Kepala BNBP, Pak Rantin, bahwa di luar daerah sekarang trennya lagi naik lagi, Pak, secara pelan-pelan. DKI kemarin agak naik, Pak ya. Nah, artinya sebagai bentuk mitigasi kita, Mbak Bali, agak seperti yang Bapak Harkoman tadi, agar semua kegiatan yang nanti berpusat di Bali juga mampu menunjukkan bahwa Bali itu mampu mengendalikan pandemi. Nah, apa upaya-upaya nanti, Pak, secara teknis mungkin, Pak, bentuknya, apakah nanti akan ada pengaturan lebih rigid di daerah lokasi acara itu, di Nusa Duham, atau mungkin nanti akan ada semacam kelonggaran, misalnya untuk lebih rame, misalnya masyarakat diberikan akses untuk melihat jalannya pertandingan di satu tempat atau di setelah apa, Pak. Atau mungkin seperti apa raturannya. Nah, yang terakhir, Pak, maaf ada di luar, tapi nanti aja saya tanyakan kepada Pak Gunur, Pak. Terima kasih. Dua itu dulu, Pak. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Saya Ketutusukanda dari Nusa Bali. Saya ngeringan-ringan aja, Pak. Pak Gubernur kan sangat konsen dengan UMKM. Terkait dengan acara ini, kira-kira dampaknya terhadap UMKM seberapa. Kemudian, dari acara yang diikuti oleh 26 negara, ini, eh, Pak, ini, lebih dirinci berapa kira-kira kamar hotel yang sudah di-boking, Pak. Nah, mungkin penyebarannya seperti apa, karena selama ini kan setiap acara internasional itu selalu terpusat di Nusa Dua, dan uangnya itu sering lari ke Jakarta, Pak. Untungannya tidak menjebar untuk UMKM. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya sekaligus dijawab. Cukup ya? Kira-kira itu. Silahkan, Pak. Baik, teman-teman sekalian, untuk para pemain, event-event internasional itu justru dibutuhkan, karena kan mereka adalah pemain profesional di bidang blue tankis. Dengan demikian, semakin intensif sebenarnya event tersebut justru semakin bagus, karena kesempatan mereka untuk mendapatkan manfaat, baik dalam konteks, apa namanya, monetary rewards, maupun dalam konteks menjaga agility mereka sebagai pemain justru bagus. Dan waktu istirahat cukup, sudah diperhitungkan sedemikian rupa, di mana juga mereka yang di-deploy di beberapa pertandingan internasional, seperti di French Open, kemudian ada yang di, mana yang satu lagi ya? Di Jerman ya? Di Jerman, yang di Jerman itu adalah pemain-pemain pelapis. Sebanyak mungkin, kita kan sekarang dalam proses mendorong regenerasi, dan oleh karena itu mereka tetap diterjunkan, tetapi mereka ada di dalam satu delegasi yang sama pada saat Sudirman, Thomas, dan Uber. Jadi mereka sudah dipertimbangkan, memang sudah kita bagi sedemikian rupa, sehingga mana yang akan di-deploy pada pertandingan-pertandingan yang kelas 32, kemudian the best 32, maupun yang di delapan besar dunia. Kalau yang bagian itu, mudah-mudahan tidak ada masalah, dan memang justru didorong, supaya semakin intensif, khususnya setelah kurang lebih selama dua tahun, itu tidak dilaksanakan kegiatan turnamen internasional sama sekali. Kemudian yang kedua, terkait dengan tempat penyelenggaraan. Tempat penyelenggaraan akan dipusatkan di Westin, di Nusa Dua, dengan pertimbangan di Nusa Dua, tingkat vaksinasinya sudah mencapai 100 persen, karena protokol kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting, dan kita ingin kegiatan ini sukses dilaksanakan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kemudian juga ini tanpa penonton. Jadi kegiatan ini kegiatan tanpa penonton. Kegiatan internasional dilaksanakan di sini, merupakan pemancing bagi kegiatan-kegiatan, dan itu event-event internasional lainnya, yang akan dilaksanakan di Pulau Dewata ini, tapi tanpa penonton, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tetapi nanti kalau teman-teman membutuhkan presentasi, saya akan, dengan izin Pak Gubernur, saya akan memberikan kesempatan kepada Saudara Arman untuk memberikan presentasi lengkap terkait dengan pelaksanaan dari awal kedatangan sampai dengan ke sini, untuk melihat sejauh mana penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan event internasional yang kami laksanakan ini. Jadi silakan. Sisanya barangkali, silakan Pak Gubernur, barangkali terkait UMKM dan sebagainya. Ada SOP, mulai dari keberangkatan, kedatangan, dan aktivitas di lokasi tempat acara festival badminton ini. Kemudian juga akan ada keamanan dari Polda, dan keamanan yang inti juga akan melibatkan pecalang. Sehingga pelaksanaan prokesnya disitu akan terjaga dengan baik. Akan dilakukan simulasi gladi bersih, mulai dari Bandara Murarai sampai ke lokasi acara. Mengenai tempatnya di Badung, di Nusa Dua, kenapa disitu terus? Karena untuk event ini memang yang memenuhi syarat tempatnya cuma di situ. Karena ini tempat dimanfaatkan untuk badminton. Kalau di tempat lain tidak ada. Dalam kapasitas yang besar. Jadi bukan apa-apa. Karena memang kapasitas yang memadai ada di sana. Kemudian manfaat untuk UMKM, tentu saja kami akan memanfaatkan ini. Tadi saya sudah minta izin kepada Bapak Ketua Umum PBSI, supaya ada show nanti di situ, produk-produk kerajinan rakyat Bali sebagai souvenir atau oleh-oleh bagi para peserta wasit dan ofisial, nanti akan disi oleh Dekranasda Provinsi Bali. Sehingga ada kenangannya untuk para peserta. Kalau perlu nanti Pak Ketua Umum mungkin carikan nipun, kita siapkan peserta itu baju endek Bali. Ya, memang kita siapkan Pak slot itu. Jadi memang maksimal nanti. Itu saya kira sehingga memberi manfaat juga secara ekonomi, terutama bagi para UMKM kita di Bali. Saya kira itu. Kalau peserta yang main itu 256, kalau ditambah dengan wasit dan ofisial itu 433. 26 negara pemain dan 12 negara wasit, jadi 38 negara totalnya. Jadi besar ini jumlah negaranya. Ini promosi yang sangat bagus. Dengan catatan kita harus betul-betul sukses melaksanakan prokesnya ini. Saya kira gitu. Cukup ya? Masih ada? Ada yang dari wartawan yang ikut secara daring? Ya, ada itu dari mana itu? Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Silahkan. Halo? Saya Raya dari Detikom, Pak. Ya. Ijin untuk Pak Agung yang ingin saya tanyakan adalah terkait penyenggaran. Tadi Indonesia Master kan disebutkan bahwa Day Heights Zoo sebagai sponsor, kalau boleh tahu untuk Indonesia Open, sponsor utamanya siapa ya Pak? Kemudian buat BBF World Tour Final juga. Terus kemudian ini kan ada tiga turnamen yang sama pentingnya. Apakah PBSI punya prioritas tersendiri Pak untuk masalah targetnya sendiri di tiga turnamen itu? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya tadi dari Detikom? Raya. Raya. Yang pertama Indonesia Master, Day Heights Zoo memang sponsornya untuk Indonesia Open dari Sinarmas Invest. Sinarmas Investment. Agak sulit ya kita mencari sponsor ini karena ada aturan. Di BWF saya juga baru tahu bahwa pertama bank itu harus HSBC. Dan kemudian ketika kita mau cari sponsor yang dari perusahaan energi, nggak boleh. Cuma boleh total saja. Saya pikir kalau semuanya nggak boleh, yes. Tapi Alhamdulillah kita dapat, dua-duanya kita dapat dari untuk yang Day Heights Zoo, Master Aman, dan kemudian Sinarmas Investment dan HSBC itu untuk yang BWF Tour dari HSBC. Terus apa lagi, satu lagi? HSBC. Apalagi pertanyaannya tadi? Itu saja ya? Soal target Pak, ini kan tiga turnamen prioritasnya sama penting. Sekarang begini, sudah barang tentu kita berharap. Pertama turnamennya sendiri harus ada. Karena untuk mengasah kemampuan atlet itu dibutuhkan pertandingan. Jadi sudah ada sekian seter sebelum 2021, ada dua tahun kita tidak bertanding, dan kemudian dibutuhkan intensitas pertandingan. Karena tadi sudah saya jelaskan, pertandingan itu tidak saja dibutuhkan untuk agility, untuk para atlet, tetapi juga dibutuhkan momen-momen tersebut, dibutuhkan untuk, mereka kan profesional, jadi untuk rewardnya juga. Dan rewardnya di sini disiapkan cukup bagus, cukup besar. Jadi tidak ada target yang khusus, tapi kita menyiapkan atlet-atlet kita agar menampilkan performa terbaik mereka di ajang profesional ini. Kurang lebih seperti itu, Raya. Terima kasih, Pak. Halo, Pak. Masih ada? Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Saya Wina dari Pikiran Raya. Buat Pak Firman, Pak mau nanya, ini mungkin lebih didetailkan lagi soal protokol kesehatan. Karena di event-event BWF lainnya, kita melakukan semi-bubble ya. Semi-bubble ada juga di Thailand itu bubble to bubble. Nah, kalau untuk di Indonesia, di Bali ini, sistemnya seperti apa yang akan diterapkan? Pertama. Kedua, apakah akan ada peliputan, Pak? Boleh dibuka peliputankah untuk di Bali ini? mengingat ini kan di akhir tahun dan final Super Series nanti di ujungnya. Apakah ada? Lalu ketiga, mungkin dari daftar atlet yang sudah dipegang oleh PBSI, karena ini sudah November, mesti nama-nama sudah masuk. Kira-kira siapa yang sudah, yang pemain ranking dunia, yang sudah meng-confirm bahwa akan ikut serta. Jadi tiga turnamen ya, Pak. Makasih. Baik, untuk yang pertama, izin Pak Gubernur. Yang pertama nanti, Saudara Arman, supaya jangan sampai ada pertanyaan berulang, akan menjelaskan secara detail. Ini mungkin ada tiga menit untuk menjelaskan ini. Kemudian, kita memang melaksanakan protokolnya sama, protokol kesehatan dengan sistem bubble, sehingga kita tetap dapat sukses melaksanakan kegiatan ini, tapi tetap dengan menjaga kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, peliputan ada, sudah barang tentu tidak mungkin tidak ada peliputan, tetapi nanti manajemen dalam publikasinya kita atur sedemikian rupa, sehingga teman-teman yang ikut terlibat di dalam peliputan, tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Karena ini memang event yang sangat besar, jadi tidak mungkin tidak ada peliputan sama sekali atau peliputannya dibatasi. Tapi itu nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga dilakukan, karena sistemnya sistem bubble ya, teman-teman sekalian, sehingga tetap ada informasi yang bisa disampaikan kepada publik terkait dengan pelaksanaan pertandingan, tetapi pada saat yang sama, jangan sampai juga menimbulkan risiko terkait dengan upaya keras dari pemerintah Republik Indonesia, dan khususnya pemerintah Provinsi Bali di dalam menurunkan masalah pandemi di Bali ini. Izin barangkali Pak Gub, biar teman-teman dari media jelas tentang bagaimana apa namanya itu proses pelaksanaan kegiatan ini, izinkan kami untuk presentasi sedikit, silakan Pak Armen tolong dibagi anunya, di-share videonya, mohon. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saya akan presentasikan mengenai aturan protokol kesehatan yang akan kami lakukan, sampai kamu mulai dengan aturan kapasitas selama turnamen. Jadi mungkin mohon slide-nya disiapkan, yang aturan kapasitas selama turnamen. Baik, saya akan presentasikan untuk aturan kapasitas selama turnamen. Kita tidak memperkenalkan adanya penonton umum selama turnamen. PBSI hanya mengizinkan maksimum 50 persen kehadiran dari total kapasitas, baik dari perwakilan resmi masing-masing negara, PBSI, tim sebagai penyelenggara, dan pihak sponsor. Kami tidak mengizinkan kehadiran media atau fotografer umum, kecuali yang mempunyai izin resmi atau akreditasi dari pihak penyelenggara. Yang keempat adalah area pertandingan merupakan area yang bebas dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, di slide berikutnya, aturan masuk ke Indonesia untuk seluruh atlet dan ofisial dari negara yang akan mengikuti pertandingan. Mereka harus melakukan proses e-visa. Mereka harus mendapatkan hasil tes PCR negatif 72 jam sebelum kedatangan di Indonesia. Mereka harus mengisi custom declaration. Kemudian mereka harus memiliki vaksin sertifikat COVID-19. Mereka harus memiliki asuransi kesehatan yang meng-cover COVID-19 pertanggungan sampai dengan 100 ribu USD. Kemudian wajib memiliki surat undangan dari pihak penyelenggara dalam hal ini PBSI. Mereka wajib mengisi aplikasi peduli lindungi atau e-hack. Kemudian rencana dan jadwal tes COVID-19. Ini yang akan kami lakukan di slide berikutnya. Pada saat kedatangan, mereka harus satu kali tes PCR dilakukan di bandara kedatangan. Semua orang harus menunggu di kamar hotel masing-masing sampai hasil tesnya keluar. Kemudian mereka harus melakukan satu kali tes lagi PCR, H plus 4 setelah kedatangan. Itu mengikuti aturan pemerintah. Dan kami juga di luar tersebut, di luar aturan pemerintah, kami melakukan dua kali tes PCR tambahan. Kami akan lakukan sebelum Indonesia Open berlangsung dan sebelum World Tour Final berlangsung, yaitu pada tanggal 22 November atau satu hari sebelum Indonesia Open dan tanggal 30 November atau satu hari sebelum World Tour Final dilakukan. Semua peserta dan staff personel turnamen wajib menunjukkan hasil tes swap antigen negatif. Kami akan melakukan swap antigen negatif mandiri di dalam bubble kami untuk sebelum mereka memasuki area pertandingan. Kemudian satu kali tes PCR tambahan untuk keperluan penerbangan keluar dari Indonesia. Selanjutnya, perlu kami sampaikan juga bahwa kami akan melakukan sistem yang dinamakan sistem bubble. Tujuannya adalah membuat area yang sehat, aman, dan bebas dari infeksi virus. Apa itu area bubble? Kami akan melakukan karantina mandiri di dalam area Westin Nusa 2 Hotel. Jadi kami akan melakukan hal tersebut karena kami menganggap area tersebut kami isolasi karena kepentingan atlet yang harus tetap melakukan latihan selama mereka dalam kondisi karantina sehingga bubble system ini kita mengikuti yang pernah terjadi sebelumnya mungkin di Tokyo dalam melakukan sistem bubble. Kami juga yang kedua memberikan batasan jumlah perwakilan resmi dari masing-masing negara yang datang. Jadi yang tidak berkepentingan kami tidak izinkan untuk datang. Kemudian area bubble terpusat di satu area dan tidak dapat keluar masuk area bubble selama masa karantina. Kami menyediakan seluruh fasilitas di area bubble. Selanjutnya, slide berikut adalah aturan harian selama turnamen. Mereka wajib memakai masker selama acara berlangsung. Mereka harus menjaga jarak sesuai dengan protokol. Mereka harus memperhatikan aspek higienis seperti rajin mencuci tangan. Mereka harus menghindari tempat tertutup dan kerumunan orang. Mengikuti jadwal dan aktivitas yang telah disediakan oleh panitia. Mereka hanya pergi ke tempat tujuan yang diizinkan di dalam area bubble. Mereka menggunakan sarana transportasi yang telah disediakan oleh pihak kami. Harus memonitor kesehatan secara berkala. Kemudian mengikuti protokol kesehatan yang telah disediakan seperti tes PCR berkala jika diminta atau mengalami gejala. Jika hasil tes PCR positif, maka harus mengikuti prosedur karantina atau isolasi mandiri di tempat yang telah disediakan. Kami telah berkomunikasi dengan DINKES apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, kami akan mengakukan rujukan kepada rumah sakit yang telah ditentukan. Demikian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, barangkali untuk sedikit lebih lengkap, izin pada Pak Gubernur dan Pak Pangdam, kami meminta Pak Kapolda menjelaskan tadi rencana pengamanan. Silakan Pak Kapolda untuk menjelaskan bagaimana proses pengamanan dari awal. Baik, terima kasih. Tolong share presentasi dulu. Baik, rekan-rekan sekalian, prinsipnya kami dari Polda Bali dan Polda Mudayana siap untuk melaksana kegiatan pengamanan yang diawali dengan kami bagi kegiatan ini dari awal bulan Oktober, kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, sampai nanti di akhir kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PBSI di tanggal 1 dan 5 di final kegiatan. Yang pertama, kemudian yang kedua bahwa ... pengamanan di lokasi kegiatan. Lanjut. Oh, ini operatornya. Pak, sekali lagi. Kami nanti prinsipnya pengaturan mulai dari rute perjalanan dari bandara, kemudian di lokasi pengamanan, kemudian di lokasi pengamanan juga kami akan laksanakan dengan sistem ring, baik itu di ring 1, 2, dan 3. Ring 1 adalah di Komplek Westin sendiri yang akan dilaksanakan kegiatan pengamanan. Di sana ada, kita lihat adalah tiga lapangan yang disiapkan, rencananya seperti itu. Kemudian di lokasi ring 1, ring 1 di tempat pelaksanaan kegiatan juga akan kami khususkan dengan pembagian zona. Di sana ada zona merah, ulangi, dari zona biru, kemudian zona hijau, dan zona kuning. Jadi orang-orang tertentu yang memang boleh masuk ke areal tersebut akan kami saring, sesuai dengan kesepakatan dengan panitia. Kemudian di ring 2, itu adalah kawasan di sekitar komplek Westin sendiri, kami akan laksanakan juga pengamanan, baik itu di garis pantai sampai dengan di seputar ITDC juga kami amankan demikian. Kemudian di ring 3, di seputaran beberapa kali kawasan yang lebih luas lagi, plotting-plotting, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur juga, petugas dari Polri, dari Kodam, kemudian juga melibatkan pecalang, akan kami libatkan secara kearifan lokal di lokasi-lokasi yang memang kita sepakati bersama. Prinsipnya kami akan mengamankan kegiatan ini secara optimal karena ini mukerpah yang tanggung jawab kita bersama agar penjelenggaraan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ketua Umum. Terima kasih Pak Kapolda. Oh iya, tadi ada pertanyaan siapa saja yang sudah confirm hadir di dalam kegiatan ini. Yang telah confirm hadir, yang pertama adalah Victor Axelsen, peraih emas di bulu tangkis tunggal pria. Kemudian Kento Momota, pemegang ranking pertama dunia di bidang bulu tangkis. Lee Zijia, juara All England. Kemudian Akane Yamaguchi, Peve Sindu, Yuta Watanabe, Wang Cilin, dan Sainanewal. Ini adalah para bintang-bintang superstar bulu tangkis dunia akan hadir keseluruhannya di tiga event besar ini. Demikian barangkali Pak Gubernur. Sebelum ditutup, Pak Pangdam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi sudah disampaikan tentang protokol kesehatan. Jadi ini sudah hasil koordinasi dengan BNPB, dengan juga Kementerian Kesehatan, apa saja yang harus dilakukan oleh penyelenggara. Jadi ini bukan aturan-aturan yang kita buat menurut perkiraan kita. Tapi ini sudah hasil evaluasi selama kita melaksanakan menghadapi COVID, penyelenggaraan PON di Papua, dan ini juga penyelenggaraan ini. Jadi untuk diketahui, pada saat pembuatan keputusan ini juga, para ahli-ahli, para dosen-dosen dari UI, UGM, UNAIR itu selalu ikut dalam rapat mengatasi COVID. Jadi aturan-aturan tersebut sudah disepakati. Saya juga tadi mungkin perlu dipastikan mengenai 50 persen, karena kemarin kalau nggak salah pada saat PON itu 25 persen, sekarang bisa 50 persen mungkin ada perkembangan di pusat, itu juga mungkin perlu diupdate terus. Jadi untuk diketahui itu saja, bahwa perencanaan kita itu adalah hasil dari kesepakatan para ahli-ahli dan para orang-orang yang sudah mengurus COVID sekian lama di Indonesia, yang sudah dianggap cukup berhasil di Indonesia. Terima kasih. Akhirnya cukup ya. Untuk selanjutnya ada closing statement dari Bapak Ketua Bumat PBC, silakan. Saya pikir saya sebagai warga negara Indonesia perlu untuk menyampaikan pernyataan ini. Ini pernyataan yang sangat penting. Izin Pak Gubernur dan teman-teman semua, saya pikir di Jakarta Pusada kali ya. Tapi perlu, karena ini statementnya dalam bahasa Inggris. Baik. In closing, I would like to emphasize that in terms of health, I ensure that the whole area in Bali is very safe. Health protocols are implemented very strictly in Bali with the support of all Balinese people and the vaccination rate having reached more than 80%. Ya betul ya? Just to remind you that nature, tourism, culture, and art in Bali is one of the most beautiful in this planet. So, come and see the beauty of Bali. Come and see the beauty of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Saya kira demikian yang disampaikan dalam acara Jumpa APS ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Maka pertemuan, dengan ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian yang disampaikan dalam acara Jumpa APS ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya.